Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Bahagia rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini Syukur Alhamdulillah Kita panjatkan kehadiran Allah SWT Salawat dan salam Semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita yang tercinta Syahidina wa maulana Muhammad Wallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala syahidina Muhammad Wa ala alihi syahidina Muhammad Selamat beriman yang dirahmati Allah SWT Rezeki dari Allah SWT Amatlah tidak terbatas Dan rezeki sudah Allah tetapkan untuk setiap makhluknya Rezeki bagi setiap makhluk Sudah diatur sedemikian rupa Begitu pula rezeki bagi manusia Rezeki yang dimaksud bukanlah berupa harta semata Tetapi meliputi kesehatan Keselamatan Keamanan Ketenangan Jodoh Keluarga yang harmonis Dan juga rezeki yang besar Rupa matiman dan islam Dan lain sebagainya Sahabat beriman Rahimahkumullah Allah telah menjamin Rezeki setiap makhluknya Akan tetapi Rezeki tersebut Terkadang tidak datang Begitu saja Dengan sendirinya Rezeki Tidak datang kepada orang-orang yang pasif Dan tidak melakukan upaya Atau ikhliar apapun Oleh sebab itu Manusia dibekali akal dan pikiran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berusaha Mencari Atau menjemput rezeki Dan dalam ikhliar menjemput rezeki ini Tidaknya Diniatkan ibadah Untuk mendapatkan keriduan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Serta iringilah Dengan keyakinan yang penuh Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan rezeki Kepada makhluknya Dari pintu mana saja Yang Allah kehendaki Bahkan Dari arah yang tidak kita Sangka-sangka sekalipun Yakinlah Jika sudah waktunya Rezeki itu pasti datang Jangankan kepada manusia Bahkan kepada setiap makhluk Hingga berdatang melata Sekalipun Hal ini Sebagaimana firmannya Di dalam Al-Quran Surat Hud Ayat ke-6 Yang artinya Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi Melainkan Allah lah Yang memberi Rezekinya Dan dia mengetahui Tempat berdiam binatang itu Dan tempat penyimpanannya Semuanya tertulis Dalam kitab yang nyata Sahabat beriman Kemudian Kemudian Syukurilah Sekecil apapun Rezeki yang Allah berikan Karena dengan disyukuri Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tambahkan Nikmat bagi setiap Hambanya Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman La'insyakartum La'azidannakum Sesungguhnya Jika kamu bersyukur Pasti kami akan tambahkan nikmat kami Kepadamu Sahabat beriman Rahimahkumullah Demikianlah Yang dapat saya bagikan Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Di dunia Dan di akhirat Dan semoga Allah jadikan kita semua Sebagai hamba-hambanya Yang pandai bersyukur Atas segala nikmatnya Amin Ya Rabbal Alamin Wa'l'afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh